Seorang Hanif Al-Abbas mengatakan tanpa adanya Habib Indonesia belum merdikah. Indonesia merdikah karena jasa para habaib. Ngeri kan? Padahal sejarahnya sangat bertentangan, 180 derajat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Pemirsa setia channel Bejuan Dunia Akhirot dimanapun Anda berada Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejuan Dunia Akhirot dan tetap NKRI Harga Mati. Polemik Nasab, Gaduh Nasab atau GK Nasab masih terus bergulir sampai detik ini. Banyak, bahkan kemarin di Pada Suka TV, KMU Khlas, Sarkum, beliau adalah Wakil Ketua Jadmi, berstatemen ini harus segera diakhiri. Kalau urusan mengakhiri Polemik Nasab ini tentunya itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Karena saya yakin saudara-saudara kami sebangsa setanah air itu cinta kedamaian, cinta kerukunan saya yakin. Tetapi yang menjadi sesuatu pikiran pada saat sejarah negara kita dibelak-belokkan oleh Bani Ba'ali, sejarah Nusantara dibelak-belokkan terus diklaimkan menjadi yang berjasa adalah golongan mereka. Bagaimana seorang Hanif Al-Abbas mengatakan, tanpa adanya Habib Indonesia belum merdeka. Indonesia merdeka karena jasa para habaib. Ngeri kan? Padahal sejarahnya sangat bertentangan, 180 derajat. Sejarah telah mencatat dengan tinta tebalnya, bukti sejarah ada bahwa Habib Usman bin Yahya, Sang Mufti Batavia, Sang Mufti Betawi yang dibayar 800 golden oleh Belanda, itu bekerja sama dengan Belanda, terus diperkuat dengan doa terbaik untuk Ratu Belanda, yaitu Raku Wilhelmina. berbeda dengan Kiai Nusantara, ulama Nusantara yang betul-betul menekankan untuk sama sekali tidak bermuka enak kepada para Belanda. Wah, sangat. Bagaimana Kiai Mahdi Abdul Karim, muasis Lirboyo, begitu tegas menolak menjadi Mufti Surabaya, menolaknya karena diajak Belanda, menolaknya bukan karena muftinya, tetapi mufti itu yang bikin adalah Belanda. Dan salah satu tugas dari Belanda, dijadikan mufti, seorang Kiai, seorang alim, adalah untuk mengembosi perjuangan para pejuang kita, pejuang kemerdekaan. Termasuk Habib Usman bin Yahya, walaupun suatu ketika Habib Lutfi mengunggulkan begitu luar biasa, Habib Usman bin Yahya, ini satu marga dengan Habib Lutfi, ya kakeknya otomatis. Beliau adalah mufti awalan wa akhiron, mufti pertama dan terakhir. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa memikul beban berat sebagai mufti atau Dewan Fatwa. Ini kan sungguh membagongkan. Menurut kami, Habib Usman bin Yahya, kecuali mendoakan doa terbaik untuk Ratu Belanda, ada fatwa yang menolak jihad para pejuang Nusantara. Bagaimana sang mufti Batavia ini mengatakan bahwa orang yang melawan Belanda, itu seumau mati, adalah sia-sia. Padahal, ulama Nusantara mengatakan, siapa yang berjihad? Termasuk, fatwa dari Hadrutus Syekh Mbah Hashim Asyari, tertuang dalam resolusi jihad. Fatwanya jelas, barang siapa yang meninggal di medan perang, melawan penjajah Belanda, adalah mati syahid. Ini berkentangan, matinya sia-sia, karena melawan dengan pemerintahan yang sah. penjajah dikatakan pembeasa. Ini kan sungguh membangunkan. Nah, ini kembali lagi ke topik awal. Pembelokan-pembelokan sejarah, pembelokan-pembelokan Nusantara, mendistorsi sejarah bangsa dan pernegara kita, mendistorsi sejarah jatman, mendistorsi sejarah NU, berdirinya NU. Ini adalah kejahatan yang luar biasa, yang menurut kami ini tanpa ampun, belum lagi pembelokan nama-nama tokoh, nama-nama orang yang bersejarah, memberikan pengaruh yang luar biasa. Ini juga dibelokkan oleh mereka, menjadi Habib. KRT semua diwira menjadi Habib, Hasan bin Tuhab bin Yahya, terus makamnya, ada dua, di Jejeran dan Kaligawe. Belum yang lainnya, banyak sekali. Banyak sekali pembelokan-pembelokan nama tokoh. Nah, pada saat kita berdiam diri, pada saat kita hanya menunggu, maka kita berarti menunggu kehancuran bangsa dan pernegara kita. Martabat kita, marwah kita diijak-unjak oleh mereka yang mengaku sebagai susunati. Makanya, kalau hari ini ada orang yang mengatakan, polemik harus segera dihentikan. Beranikah menjamin, berhentinya pola tingkahnya kaum Bani Pak Alwi ini? Dari pembelokan mendistorisi sejarah, dari pencatutan nama-nama tokoh, dari pembelokan nama-nama tokoh, berani menjamin. Dan Alhamdulillah, adanya polemik nasab, mereka tidak berani keluar-keluar lagi di media sosial. Media sosial hari ini dikuasai oleh pribumi. Banyak dari para pribumi yang dengan mata telanjangnya pribumi ini, terbelalak matanya, ternyata, apa yang disampaikan di media sosial tentang pembelokan sejarah, tentang pembelokan nama-nama tokoh, ini ternyata benar. Di lingkungan saya ada, Mbah ini dijadikan Bin Yahya, Mbah itu dijadikan Habib ini, ngeri. Nah, ini loh yang menjadi akar permasalahan hari ini. Kalau kami diam, dengan dalih, untuk menjaga kondusivitas, kondusivitas, yang berhak ditertipkan di Nusantara, adalah mereka yang selalu menggistorsi sejarah. Mereka-mereka yang selalu mengklaim dirinya sebagai tusuk api, padahal tidak bisa membuktikan. Seharusnya yang dibungkam itu mereka-mereka. kami hanya menyuarakan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami, sebangsa setanah air, ayo kita bangun dari tidur kita, ayo kita sadar dari mimpi kita, bahwa hari ini, mereka yang kita anggap orang suci, ternyata ngeri, ngeri menikam kita dari belakang. itulah fakta yang terjadi. Terima kasih. Tetap ngeri harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.